assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sama pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodhya Capricorn di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn mungkin saja energi ini resana teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat-bulat dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke kartu tarot sudah kita sabal kemudian aku akan mulai melihat kondisi peruntungan teman-teman Capricorn dan aku akan menarik energi kamu dari kartu yang pertama bismillahirrahmanirrahim nah disini ada six of wands ataupun enam tongkat teman-teman hampirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan terkait dengan kondisi kehidupan teman-teman Capricorn yang dimana teman-teman pada hari ini hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 six of wands ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan yang menggambarkan teman-teman tentang situasi kondisi batin dan pentingging kamu saat ini tentang kondisi kamu saat ini yang dimana saat ini ataupun sepertinya kamu sedang berusaha nih untuk bangkit kamu sedang berusaha untuk mulai membangun segala mungkin kepercayaan diri kamu mungkin membangun ya segala hal dari segala keterburukan yang mungkin saja pernah kamu alami dan di fase ini kamu ingin menunjukkan dan kamu ingin membuktikan kepada mereka siapa mereka teman-teman tentunya orang-orang yang selama ini meremehkan kamu merendahkan kamu kemudian orang-orang yang selama ini iri dan kiri terhadap kehidupan teman-teman Capricorn nah di fase inilah kamu sedang berusaha untuk bagaimana caranya nih apapun yang terjadi sepertinya kamu saat ini sudah ya tidak peduli lah teman-teman yang penting kamu bisa mencapai kesuksesan yang penting kamu bisa mencapai keberhasilan kamu nih dan di fase ini pula ya kamu ya bisa saja kamu juga ingin membalas dendam kepada mereka teman-teman tetapi ini lebih kepada tentang energi perjuangan sih yang cukup kuat energi yang sangat begitu luar biasa teman-teman dan disini ada the pool nah dari hadirnya kartu kedua ini teman-teman aku rasa yang namanya sebuah perjuangan kerja keras ikhtiar dan doa kamu ini tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang akan kamu dapatkan pada akhirnya mengapa aku katakan demikian teman-teman karena dari kartu kedua ini cukup terlihat kamu akan mengalami sebuah transisi kehidupan baru kamu akan mengalami sebuah kehidupan baru ya mungkin saja disini sebuah kehidupan baru ini teman-teman mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan baru rumah baru usaha baru bisnis baru ataupun kehidupan rumah tangga baru ataupun berpacaran semuanya ya pokoknya aku melihat ini cenderung kepada hal-hal positif ataupun sebuah pencapaian pencapaian yang cukup nyata nih next nah kemudian disini ada echo pentacle teman-teman ini ada sebuah kartu yang menunjukkan tentang sebuah ya mungkin ketelatenan kamu mungkin kesabaran kamu dan mungkin juga ini mengenai tentang sebuah kemampuan-kemampuan terbaik nih yang selalu kamu lakukan yang selalu kamu manfaatkan sehingga ya mungkin saja dari hal-hal inilah teman-teman sebuah perubahan ini bisa terjadi gitu loh dan di fase ini juga aku melihat memang walaupun terlihat cukup sulit tetapi karena kamu adalah tipikal seseorang yang selalu mau berusaha ya cukup tahan banting sih di dalam segala kondisi walaupun terkadang kamu pernah jatuh dan sangat terburuk tetapi kembali lagi terhadap sebuah mindset kamu miliki sebuah mindset yang sangat kuat sehingga sebuah kehidupan baru ini aku rasa akan benar-benar cukup nyata teman-teman dan disini cukup terlihat bahwa kamu ingin keluar nih dari semua mungkin ikatan-ikatan ataupun menyelesaikan semua masalah-masalah ikatan-ikatan yang tidak baik mungkin itu sebuah ikatan di dalam kondisi hutang-hutang ataupun sebuah masalah-masalah dengan pihak-pihak yang selalu saja bermasalah teman-teman dan kali ini kamu ingin benar-benar bisa terlepas gitu loh terlepas dari segala sesuatunya dan mencoba untuk kehidupan baru yang lebih baik dan lebih positif dan pada akhirnya disini memang kamu akan menemukan jadi dirimu yang sebenarnya setelah mungkin melewati masa-masa tersulit masa-masa yang cukup menyakitkan dan disini kamu menemukan jadi dirimu yang sebenarnya dan sebuah potensi kesuksesan ini cukup lebih besar bahkan lebih besar dari ya sebuah prediksi kamu lah teman-teman maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn yang saat ini sedang berjuang dan sedang memperjuangkan apapun apapun teman-teman selalu optimis teman-teman karena di bulan ramadhan ini aku melihat akan begitu banyak keberuntungan yang akan kamu dapatkan yang akan kamu capai teman-teman next kemudian kita akan melihat energi ataupun kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini nah dari ketiga kartu ini teman-teman aku melihat ketiganya adalah sebuah energi yang menunjukkan tentang kondisi keuangan kondisi finansial ekonomi kamu yang sangat luar biasa nih yang pertama disini aku melihat ada kelimpahan rezeki kekayaan materi kemudian disini lagi aku melihat begitu banyak sekali kamu akan mendapatkan banjir keberuntungan dan bahkan ini rezeki akan datang hadir dari segala penjuru arah teman-teman dan disinilah ditambah lagi kondisi keuangan kamu akan terus mengalir teras tanpa batas dan bahkan mungkin terus akan membuat sebuah perubahan peningkatan yang cukup tajam nih teman-teman nah untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn aku rasa sih secara garis besar secara singkat aku melihat mengenai tentang kondisi keuangan kamu nih teman-teman di ya penghujung lah untuk penghujung akhir bulan Maret tahun 2024 ini bersiaplah dengan sebuah perubahan besar bersiaplah dengan kondisi keuangan berlimpah rezeki yang sangat baik kemudian kondisi keuangan yang sangat meroket teman-teman maka ya syukuri dengan apa yang akan kamu dapatkan ataupun saat ini kamu sudah dapat merasakannya gitu loh teman-teman sebuah kondisi keuangan kamu kemudian poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn di hari ini nah jika ketiga kartu ini aku fokuskan terlebih dahulu untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah bermatangka yang pertama disini ada The Sun kemudian Six of Pentacles dan Seven of Wands nah yang pertama The Sun nih ini adalah sebuah energy ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang kebaikan tentang sebuah harapan impian yang sepertinya akan tercapai apa harapan impian terbesar yang selama ini mungkin kamu inginkan ingin segera terjadi ingin segera termanifestasikan di dalam kondisi kehidupan kamu teman-teman tentunya kamu ingin kehidupan rumah tangga kamu diwarnai dengan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan keharmonisan nah aku rasa apa yang kamu inginkan ini ya ini mungkin juga salah satu bentuk doa-doa kamu teman-teman kemudian kerja keras kamu ini akan benar-benar terwujud dari kartu kedua ini yang dimana ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan bahwa kamu akan memperoleh sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar dipenuhi dengan kekayaan materi kelimpahan rezeki kesuksesan keberhasilan dan disini aku melihat ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan nih nah mungkin ya untuk teman-teman Capricorn yang selama ini berjuang untuk apa ya teman-teman ingin mendapatkan momongan untuk mendapatkan seorang anak aku melihat ada sebuah potensi bahwa selama ini usaha dan ikhtiar kamu serta doa kamu tidak akan sia-sia teman-teman kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan nah mungkin itu adalah salah satu bentuk sebuah pencapaian terbesar kamu teman-teman dan kemudian disini ada seven of ones nah ini ada sebuah kartu yang menunjukkan tentang memang ini adalah sebuah perjuangan sih kerja keras kamu selama ini bahwa memang betapa sulitnya perjuangan kamu selama ini mungkin disini begitu banyak konflik begitu banyak hal-hal yang memang tidak begitu berjalan dengan baik tidak berjalan dengan lancar mungkin terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu ataupun terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga kamu yang tidak begitu adem teman-teman tetapi yakin dan percayalah bahwa setelah kamu bisa melewati ini semua teman-teman disini kamu akan benar-benar bisa menangis bahagia jika selama ini kamu menangis kesedihan menangis di dalam sebuah ketakutan, kekhawatiran dan disini kamu akan menangis bahagia karena begitu banyak pencapaian di dalam kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn next kita akan melihat dan aku akan menarik energi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran nah disini ada Seven of Pentacles kemudian Nine of Wands dan The Hero Pen teman-teman dari ketiga kartu ini aku melihat mengenai hubungan berpacaran kamu nih apakah menirian kamu ataupun sebuah keputusan kamu untuk segera serius dengannya ataupun untuk menganjutkan hubungan kamu ke arah yang benar-benar lebih berkomitmen ini semua sudah kamu pikirkan dengan matang teman-teman mengapa aku katakan demikian karena aku melihat disini teman-teman ya ada sebuah potensi sih ataupun selama ini aku melihat dalam kondisi berpacaran saja sepertinya kamu sering disakiti olehnya kamu sering dihianati olehnya kamu sering ditipu olehnya kamu sering dimanfaatin olehnya teman-teman nah inilah yang aku maksud bahwa ini harus kamu jadikan sebagai acuan gitu loh apakah dengan kamu selalu mengalami sebuah hal-hal yang tidak baik apakah kamu yakin kamu sudah yakin nih perasaan hati kamu sudah yakin bahwa kamu akan serius dengan dia teman-teman dan disini aku rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn kamu harus lebih apa ya teman-teman iya memang penting sih segala sesuatunya ataupun keputusan tersebut kamu lah yang memutuskan segala sesuatunya akan tetapi disini juga kamu harus bisa lebih mendengarkan juga teman-teman oleh orang-orang terdekat kamu mungkin dia orang tua kamu sahabat kamu keluarga kamu teman-teman agar ya paling tidak bisa memberikan sebuah saran lah untuk kamu sebuah motivasi untuk kamu teman-teman karena banyak sedikitnya pasti mereka juga mengetahui dari sifat karakter dari pasangan kamu selama ini teman-teman nah untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn tetapi jika memang posisinya saat ini cinta bisa mengalahkan segala sesuatunya bisa membutuhkan segala sesuatunya ya itu mungkin sudah rencana dan kehendak dari Tuhan teman-teman kamu lah yang menjalannya tetapi mungkin saran aku sih kamu harus lebih ya bersabar terlebih dahulu teman-teman hingga mungkin kamu lebih mengenal dia secara lebih mendalam tidak perlu terboro-boro untuk menganjutkan ke arah yang lebih serius teman-teman next kita akan melihat nih energi dari teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead wow disini ada begitu banyak keberuntungan kelimpahan kemudian ada begitu banyak kebaikan nih nah mengenai tentang sebuah keberuntungan kelimpahan nih mungkin yang pertama aku ingin melihat energi teman-teman Capricorn yang menjadi tulang bungung keluarga nih disini aku melihat teman-teman bersiaplah untuk sebuah perubahan besar yang akan terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu jika selama ini harapan kamu untuk bisa sukses untuk bisa berhasil untuk bisa mendapatkan uang yang banyak uang yang berlimpahan nah aku melihat ada potensi ke situ teman-teman kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan sehingga untuk teman-teman Capricorn yang menjadi tulang bungung keluarga ini adalah sebuah harapan yang aku rasa akan benar-benar cukup nyata teman-teman akan terkabul kemudian mengenai tentang masalah jodoh ataupun kehidupan asmara nah aku melihat teman-teman disini sepertinya ada orang baru nih yang akan datang di dalam kehidupan kamu orang baru inilah yang akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan orang baru inilah yang akan memberikan kamu sebuah apa ya ya dia akan berusaha memberikan kamu segala sesuatunya nih apapun yang kamu minta teman-teman walaupun tidak begitu baik mungkin secara kehidupan sosialnya ataupun secara mungkin mohon maaf teman-teman penampilannya tetapi aku melihat dia cukup tulus nih dia akan berkomitmen jika menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu nantinya teman-teman next yang terakhir aku akan melihat dan menarik energi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah yang pertama disini ada 4 of wands ataupun 4 tongkat teman-teman kemudian ada the tower kemudian 3 of cups disini sih aku melihat sebuah harapan harapan untuk mencapai sebuah apa ya hubungan asmara yang lebih baik tetapi kamu harus melewati begitu banyak kerintangan ujian dan masalah dan disini aku melihat seperti ada sebuah apa ya teman-teman ya keretakan nih kehancuran pun iya kemudian permasalahan-permasalahan pertentangan pun iya teman-teman kemudian disini aku melihat ada seperti cinta segitiga cinta terlarang teman-teman nah mungkin secara garis besar aku melihat disini teman-teman bisa saja seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya dia sudah memiliki pasangan dia sudah memiliki mungkin dia sudah bermatangga ataupun dia sudah memiliki pacar yang jelas memang aku melihat disini ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh dia ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh dia yang mungkin saja karena hubungan rumah tangganya ataupun kehidupan rumah tangganya kehidupan perpacarannya yang sudah mulai berantakan sehingga dia sedang mencoba untuk mencari pengganti kamu sehingga dia sedang mencoba untuk mencari ketenangan teman-teman mencari ya pelampiasan lah kebahagiaan yang baru nah untuk teman-teman yang memiliki jodhia gabrikon aku rasa disini kamu harus berhati-hati kamu harus waspada nih teman-teman dengan dia karena ya itu tadi aku melihat ada seperti cinta segitiga cinta terlarang yang akan terjadi disini ya mungkin jajah selama ini kamu tidak tahu nih ataupun mungkin kamu sudah mengetahuinya tetapi kamu memang karena memiliki sebuah perasaan juga terhadap dia memiliki sebuah harapan juga terhadap dia teman-teman sehingga disini kamu ya seolah-olah seakan-akan membutakan mata kamu bahwa dia sudah memiliki pasangan teman-teman seperti sudah terbutakan mata hati kamu karena sebuah perasaan sebuah cinta yang mungkin sangat terlalu dalam olehnya nah untuk teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn mengapa aku katakan ini adalah sebuah cinta yang memang harus kamu jauhi karena di lensisi aku melihat disini teman-teman bahwa ya saat ini memang dia sedang mungkin ada pertangkaran dengan pasangannya tetapi di saat kondisi hubungan dia sudah membaik rumah tangganya sudah membaik maka cepat ataupun lambat kamu akan ditinggalkan olehnya teman-teman karena aku melihat disini lebih kepada tentang sebuah mohon maaf teman-teman sebuah pelampiasan dan sebuah ya sebuah kebahagiaan untuk sementara kamu hanya persinggahannya untuk sementara teman-teman tidak untuk lebih serius makan teman-teman yang memiliki jodoh Capricorn kamu harus berhati-hati lah teman-teman jangan mau kamu dimanfaatin olehnya teman-teman karena jika kamu terjebak dengan situasi hubungan terlarang tersebut maka sesuatu hal masalah-masalah besar akan terjadi next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn nah yang pertama ada tanggal 24 dan tanggal 12 angka kelipatan teman-teman kemudian tanggal 1 kemudian tanggal 9 kemudian tanggal 11 dan tanggal 16 kemudian tanggal 7 dan tanggal 28 kemudian tanggal 27 wow kemudian tanggal 5 tanggal 8 13 dan ya gak apa-apa deh tanggal 14 maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki judia Capricorn di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh